Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers dikenal sebagai penyanyi campur sari sejak usia dini hingga menjadi runner-up ajang pencarian bakat bernyanyi di tahun 2013 lalu. Aura bintang Leona Untari terus bersinar hingga saat ini. Sementara itu sang suami Albi Syakir sebagai pengusaha yang sukses dan juga menjadi manajernya. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan penyanyi Leona Untari dan Albi Syakir? Yuk langsung saja kita simak perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Menghabiskan waktu bersama dengan berkegiatan memang menjadi hal rutin yang mereka lakukan. Terlebih di tengah kesibukan mereka. Ya viewers, kali ini mereka akan melakukan quality time di sebuah studio yang berada di bilangan Jakarta Selatan. Halo viewers, kenalin aku Leona. Ini suamiku. Aku Albi. Yakin namanya Albi? Ya, kenal aku Albi. Aku lagi ada di studio. Biasanya weekdays aku siap-siap buat kelas vokal. Biasanya aku ngajar di sini. Tapi karena hari ini weekend, aku ditemenin suamiku. Dia lagi libur. Jadi kalau kalian tertarik sama kisah cinta kita, yang mana nggak begitu menarik sebenarnya tapi harus ditonton gitu. Jangan lupa nonton Love Story, ikutin sampai habis. Sebelumnya kita akan room tour dulu. Ada apa aja sih di studio tempat aku kerja? Yuk, let's go. Sebagai penyanyi, Leona memang banyak menghabiskan waktu di studio ini. Tidak hanya itu saja, bahkan studio ini tentu menjadi rumah kedua bagi Leona. Yang juga menjadi guru vokal. So, ini studionya. Ya, tempat aku biasanya ngajar di sini. Sekalian di sini juga monitor room untuk live recording di dalam gitu. Nah, aku biasanya daily itu dibantu sama Kak Aryo. Kakak, sini Kak. Nah, Kak Aryo ini engineer senior di studio ini. Jadi mau recording, mau mixing, mastering ke. Gila. Jadi aku selalu, Kak, studio kosong. Sikat. Gitu. Dan biasanya bikin cover buat aku pribadi itu di weekend kayak gini. Hari Minggu, hari Sabtu gitu. Selalu merepotkan mereka berdua. Karena yang ngetik Kak Aryo, yang komen, Habis. Gitu. Oke, hari ini aku mau bikin cover lagu favorit apa? Aku judulnya Atlas. Tuh, dari salah satu penyanyi yang aku paling suka. Nanti kita lihat aja kayak gimana prosesnya. Oke? Kalbi boleh? Siap-siap. Caranya juga aku ke live room dulu. Ready? At last, my love has come along. My lonely days are over. And love is like a song. At last, my love has come along. At last, the sky above all blue. My heart was wrapped up in clover the night I looked at you. I found a dream that I could speak to. I found a dream that I could speak to. A dream that I can't call my own. A dream that I, 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 I have never known. I, 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 I Oke, bungkus ya. Oke, jadi itu tadi biasanya adalah kegiatan yang aku lakukan di weekend. Karena gak ada murid, terus daripada gak ngapa-ngapain, kan kita harus tetap produktif. Kita akan lakukan hal-hal yang di luar kebiasaan ngajar. Aku record sendiri, bikin cover, atau kadang-kadang bikin konten buat TikTok, Instagram, dan Youtube. Biasanya kayak gitu. Viewers, kisah cinta Leona Untari dan Albi Syakir memang cukup menarik. Ya, dipertemukan dalam satu event kampus. Keduanya saling mengenal satu sama lainnya. Sejak perkenalan awal dan menjadi partner kerja kampus, baik Leona dan Albi sepertinya sudah saling memahami satu sama lainnya. Aku ketemu Albi pertama kali di kampus, di UI tahun 2014. Jadi, waktu OSPEC kampus, bukan yang fakultas, bukan yang jurusan. Jadi, waktu itu OSPEC kampus, OKK UI. Aku tuh kan harus bikin tim lintas jurusan untuk tugas OSPEC itu. Timku tuh kurang satu orang. Ini minimal harus 10 orang. Ini udah 9 orang, tugasnya udah jadi. Kurang satu nih, siapa ya? Akhirnya chat di grup apa ya dulu tuh? Ya, pokoknya gitu lah. Terus aku tanya, ada nggak yang mau join gitu? Nggak usah ngapa-ngapain, cuma store nama aja gitu. Nyamberlah dia, ngechat gitu. Tanya, boleh nggak? Masih ada nggak spotnya? Blah, 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 blah. Oh boleh, dua hari lagi ketemu ya di kantin psikologi UI gitu. Ngerjain tugas ceritanya. Padahal mah cuma store nama sama tanda tangan gitu ya. Udah, dari situ. Coba Pak dilanjutin. Semoga masih inget ya. Jadi, intinya abis dari situ, aku join lah di grup itu. Nggak pengen jadi freerider juga, tapi kenyataannya semua tugas udah kelar gitu ya. Jadi, yaudah tinggal join. Cuma di hari itu siang-siang panas-panas. Bahkan apa, abis di kantin itu, dia bawain soft drink gitu dari minimarket. Terus, entah hari itu panas banget. Itu, barang Rp 7.000, Rp 10.000 itu touching banget. Kayak, gila ini orang care banget gitu. Sebenernya awalnya dari situ sih. Awalnya doang. Walaupun ternyata, at the end kita berdua oportunis gitu ya. Jadi, kita punya kepentingan masing-masing. Supaya semuanya itu bisa tercapai. Witing Tresno, Jalaran, Soko, Kulino. Yang memiliki arti cinta yang datang atau tumbuh karena terbiasa. Pepata Jawa ini tentu saja sangat relate dengan awal hubungan yang mereka lakukan. Lucu sih, awalnya ceritanya karena nggak kenal sama sekali ya, Kak. Jadi, taunya ya, oh ini partner buat tugas kelompok. Karena aku di sini kan tanda kutu perantau ya. Dari ke diri, terus di UI nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa. Ah, yaudahlah sama Albi aja baru kenal anaknya baik gitu. Antrin dong ke Gramet beli buku gitu. Jadi, jadi kakinya gitu loh kemana-mana sama Albi. Cuman, dia juga nyebelin tugas apa semua aku yang ngerjain. Jadi, attach dari situ sering kemana-mana berdua gitu. Gitu deh ketemunya. Tapi belum ada apa-apa sih, masih. Ya temen, masih nggak tahu ya, Kak. Jadi gini, awalnya tuh kenapa kita bisa klik dan memutuskan bareng gitu ya. Gara-gara keseringan ketemu gitu. Kalau orang Jawa kan selalu bilang, kalau suka itu bisa timbul karena sering ketemu. Ya, kemana-mana berdua apa segala macam. Makanya ibu tuh dulu selalu bilang, nggak usah gandeng renteng gitu. Nggak usah kemana-mana berdua, nanti naksir gitu kan. Padahal ya nggak ada pikiran ke sana. Ya cuman karena aku nggak punya temen, nggak punya kendaraan gitu kan. Ya lah, sama Albi aja yaudah gampang gitu. Jadi sebenarnya waktu kuliah itu di UI, nggak ada niat kayak gimana-gimana. Itu kayak, dulu masuk tuh kayak, yaudah ini achievement-nya udah kecapai. Terus sebenarnya nggak ada ambisi. Gimana-gimana gitu. Nggak mau pengen pinter, nggak mau gimana-gimana. Entah kenapa ketemu orang yang cukup ambisius. Terus nggak tahu juga kalau background sebelumnya, dia apa, dari kompetisi menyanyi gitu. Terus dia sempat jadi runner-up. Dan jadi kepo. Gimana sih dunia orang kayak gitu gitu ya. Jadi ngobrol lebih ke sana. Dan bahkan at the end, beberapa bulan kemudian tuh, sempat juga jadi, apa namanya, road manager tembakan. karena road manager dia lagi cuti. Terus kita keluar kota. Jadi pacaran tapi kerja. Jadi, oh gila, dapet duit juga gue gitu. Jadi serunya di situ sih sebenarnya.